Intro Pertarungan di kelas Walter antara Hamzat Cimaib dan Gilbert Burns berlangsung sangat seru dan benar-benar memuaskan menyaksikan pertarungan ini Hamzat Cimaib yang meski harus terkejut dengan ketangguhan Burns hingga The Boss harus bersusah payah memenangkan pertarungan akibatnya masih dinilai belum mampu untuk berhadapan dengan Kamaru Usman meski Cimaib berhasil mengungguli peringkat 2 kelas Walter di UFC selama 3 ronde dengan kemenangan keputusan bulat 28-29 dikali 3 Sekali lagi Hamzat Cimaib membuktikan bahwa hype itu nyata dengan mengalahkan Gilbert Burns peringkat 2 kelas Walter dunia pada kartu utama bayar pertayang PPV UFC 273 pada tanggal 9 April 2022 di dalam V-Star Veterans Memorial Arena di Jacksonville, Florida Kemenangan itu memberikan lebih banyak untuk Cimaib daripada hanya memperkuat tempatnya di antara elit seberat 170 pon Itu mengangkat Boss menjadi penantang gelar yang bernasid di kelas Walter dan kemungkinan akan beranjak naik ke peringkat ketiga Namun setelah kemenangan ini, kemana lagi The Boss akan mempertontonkan aksinya di dalam oktagon Sebelum acara UFC 273 dimulai, Presiden UFC Dana White sudah mengatakan jika Hamzat Cimaib mampu memenangkan pertarungan melawan Gilbert Burns Sangat potensial jika petarung Sweden itu akan dihadapkannya melawan The Charles Colby Cousington Namun mengingat penampilan Cimaib yang sangat bersusah payah dan tampak sekali kedua petarung antara Hamzat dan Burns sampai berdarah-darah dalam perjuangan semoga saja tidak ada keraguan dari Dana White untuk menepati ucapannya Jika dilihat dari peringkat, tentu saja Hamzat akan melompati Garry Sebelal Muhammad vs Neil Magni jika The Boss langsung menghadapi Colby Covington dan sudah barang tentu langsung menuju kepala gerbong jika mampu mengalahkan The Charles Uniknya di Haiti Sensation, Neil Magni telah berupaya mengincal Hamzat Cimaib namun petarung kelahiran Cetsnya itu melangkahi tempat duduk mereka Akan tetapi bisa saja potensi Neil Magni akan tercapai melawan Cimaib Jika saja bos Webcy Dana White mengubah rencananya dan menunggu pemenang antara Belal Muhammad vs Neil Magni yang akan digelar pada akhir bulan ini Seharusnya tidak ada keraguan lagi bagi Cimaib untuk terus menuju kepala divisi Petarung peringkat ke-11 berhasil mendominasi peringkat ke-2 sudah merupakan nilai yang sangat bermutu meski tidak sampai pada level finish Hanya saja banyak orang terbawa Ocehan The Boss dimana Hamzat sepertinya berjanji harus menghabisi Durin Ho sebelum ronde ketiga Meskipun Cimaib tidak melakukan steamroll burn seperti yang dia janjikan namun ada beberapa poin yang kemungkinan memantapkan Dana White untuk langkah Cimaib berikutnya dimana pertarungan itu telah mengajari akan hal-hal yang mungkin tidak akan dipelajari dengan KO 30 detik atau keputusan berat dalam gulat Harus diakui petarung Brazil itu mendaratkan banyak bom dan menyeret boss ke dalam gaya permainannya akan tetapi Cimaib tidak pernah goyah atau berhenti bergerak maju dan malah semakin menunjukkan keteguhan hati dan daya tahan yang luar biasa kemungkinan berikutnya ada hal keberuntungan lain yang diraih Gilbert Burns dari kekalahannya karena beberapa pasang mata mengamati kelelahan yang cukup beresiko dari Cimaib sepanjang pertarungan itu dan tidak sedikit yang mengatakan dan mengakui jika kelelahan yang tampak jelas pengaruh dari Cimaib yang masih melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini meski The Boss masih mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelemahannya namun dalam arti demikian akibat dari kemenangan keputusan bulatnya ini Hamjat masih dipertanyakan atau diragukan banyak orang untuk menghadapi kepala gerbong kelas Welter Kamaru Usman Usman bagaimanapun juga adalah pertarung yang tidak terkalahkan di dalam oktagon dan telah memenangkan 19 pertarungan secara beruntun dan berada di peringkat 1 pun 4 pun di dunia jika Cimaib akan melakukan pertarungan itu dia harus membuktikan bahwa dia bisa melakukan penyesuaian yang diperlukan dan menampilkan performa yang lebih dominan lagi untuk pertarungan berikutnya tidak diragukan lagi dan akan menyegel kesepakatan dengan lawan selanjutnya meskipun kemenangan The Boss kali ini adalah yang pertama kalinya dengan keputusan juri dan diragukan banyak pihak untuk menuju puncak namun pada intinya bahwa Hamjat Cimaib tidak terlalu peduli dengan itu semua pada konferensi pers pasca pertarungan WebC 273 di belakang panggung di Veterans Vista Memorial Arena Cimaib memberikan banyak jawaban yang memberi tahu para wartawan mengenai hal itu dengan mengatakan aku tidak peduli katanya berulang kali saya akan melawan semua orang tentu saja jika Covington tidak memanggil polisi jika Dana White tidak masuk penjara saya akan dengan senang hati untuk bertarung datang ke pertarungan dan menghancurkan wajahnya tentu saja saya akan menghabisinya kata Cimaib kembali yang sangat menantikan pertarungan selanjutnya dengan Colby Covington bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak K.O. dan lebih banyak uang di sepanjang jalan Cimaib menyadari bahwa dia membutuhkan waktu istirahat setelah pertarungan tiga ronde melawan salah satu petarung kelas Welter terbaik di planet ini dan akan menjadi garis waktu untuk pertarungan potensial itu jika belum benar-benar ada saya tidak tahu ketika saya kembali kami pulang ke Swedia dan mendapatkan pemulihan kemudian kami berlatih lebih keras dan tim saya bisa membicarakannya saya memiliki lebih banyak motivasi sekarang karena saya tidak menyelesaikan orang itu saya ingin menyelesaikan semuanya katanya lagi presiden WebC Dana White juga telah berbagi pemikirannya tentang pertarungan kelas Welter antara Hamjet Cimaib dan Gilbert Burns selama konferensi PES pasca pertarungan WebC 273 Dana White ditanya pendapatnya tentang Burns vs Cimaib yang diandu gerahi penghargaan FOTN namun White malah balik bertanya kapan terakhir kali kita melihat seseorang seperti Cimaib muncul entah dari mana lalu melawan pria peringkat kedua di divisinya selanjutnya White mengatakan jika malam ini adalah malam ujian besar bagi Cimaib dan akhirnya dia lulus semua desas-desus ada di sekelilingnya dan dia sukses menghadapi seseorang sebaik Burns White kembali mengatakan bahwa orang-orang tidak menganggap Cimaib benar-benar gila dan mengatakan bahwa Cimaib hanya menunjukkan malam ini bahwa dia adalah manusia dan harus menghadapi kesuditan Dana White mengatakan bahwa apa yang Cimaib hadapi malam ini adalah sesuatu yang tidak bisa anda latih dia yakin adrenalinnya terkuras setelah ronde pertama dan harus menghadapi sesuatu yang baru ditambahkannya bahwa apa yang terjadi pada Hamjat malam ini tidak dapat dihindari ketika anda menghadapi orang-orang yang dipuncak divisi Dana White juga mengklaim pertarungan Cimaib dan Gilbert Burns adalah salah satu pertarungan terhebat yang pernah dilihatnya dan suasana di dalam arena menjadi luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh